Halo burum, selamat datang kembali di recap untuk hari pertama Swiss Round atau Swiss Stage Ini masih dibilang ronde pertama ya dan memang sudah banyak hasil yang cukup mengejutkan Salah satunya adalah untuk banyaknya tim yang didukung awalnya Atau mungkin bisa dibilang menjadi favorit Ternyata mereka harus berujung finish di podium 01 gitu loh Jadi untuk pertandingan di ronde 1, S7 menang lawan SRG Ulf Hetner di kalahkan BTK, NIP Flash juga di kalahkan CFU Gaming Tim Spirit mengalahkan My Camp Evolve Twisted Mind menang terhadap Famous, Vulcan Esports menumbangkan Aurora Sementara RRQ Hoshi menang atas Keybase Gaming Dan ternyata tim Liquid ID di kalahkan oleh Fnatic Onyx Philippines Sehingga membuat ya tentunya bracket terbarunya akan seperti ini teman-teman Dari hasil yang Best of One ini emang mungkin teman-teman banyak pertanyaan ya Kayak misalkan kenapa pertandingan Best of One yang padahal sudah sempat diumumkan dari awal Best of Three-nya itu nanti akan ada di pertandingan dari ronde 3, ronde 4, dan juga ronde 5 kebanyakan Sehingga dengan kehadiran dari tim-tim yang sudah dipilih juga pertemuannya Ya inilah di hasilnya Tapi kita nggak bakal langsung nge-recap semuanya ya kan satu-satu Biasa juga untuk recap tuh ya lebih tepatnya untuk reminder ya buat rank game sekalian juga Dan gue bakal main cepet aja main simple untuk rank game yang nantinya bakal kalian jalankan Akan gue berikan sedikit insight-insight yang terjadi terutama di pertandingan pertama Dari S2G melawan Selangorad Giants Dimana S2G Esports di Blueside membawakan Bruno Matilda, Aurora, Suyo, dan juga Ruby Sementara SRG mereka membawakan Granger, Gatot Kaca, lalu ada Valentina, Joy, dan juga ada Khalid gitu loh Sebenernya SRG ya mereka udah unggul jauh banget nih 6000 gold lead Tapi emang dalam keadaan mereka tuh nggak lagi stick berlima gitu loh kan Kalau teman-teman lihat ya dari segi posisinya ya Ini emang SRG tuh ya mereka misah gitu loh posisinya Ada 3 di bagian bottom lane dan kebetulan 2-nya di top lane gitu loh Dan 2-nya ini ternyata emang dalam keadaan yang nggak bagus gitu loh Disini posisinya S2G tuh kayak langsung ngebalikin keadaan karena ya Sekisnya tumbang, nggak dapetin tumpuan ya buat ngelakuin dash Nggak ada minion soalnya disini Dan nggak ada target juga untuk dia nge-dash gitu kan ke belakang Hingga akhirnya ketika Sekis tumbang S2G Esports tuh dapetin momentum SRG yang awalnya pegang gold lead jauh banget Padahal mereka tuh tinggal ngasih pressure aja loh dengan gold segini loh 5000 gold Karena lawannya kan ini Ruby Matilda ya Ini 2 hero yang menurut gue nggak bisa open map sih Jadi kayak sayang aja kalau misalkan SRG tuh tidak menekan terus ya kan Dan malah melakukan sebuah misplay yang sangat-sangat fatal lah disini posisinya Dan disini S2G tuh langsung pegang kendali permainan gitu loh Yang dimana mereka langsung coba buat ngelakuin setup ya kan pelan-pelan Terus mereka kayak udah mulai berani gitu loh untuk nganyang-ganyang depannya Mereka maksain teamfight Kayak disini contohnya Kazoo dia ngelakuin play dengan Winter Yum jadi target Iskarat Stormy-nya tumbang Terus disini juga Innocent kayak kena press ya Bener-bener kayak diganggu sama Bruno Dan kita tau lah Bruno udah pake Hasklaw terus late game Ditamu Matilda jadi kayak makin susah gitu loh buat tumbang Ya teamfight panjangnya langsung dimenangin sama S2G Yang awalnya tadi kan Sekis yang tumbang terus ada Stormy yang tumbang Tiba-tiba di bottom lane keliatan tuh ada Khalid Show ya kan Ketemu juga nih Khalid-nya sama Suyo Yaudah otomatis gerakan dari S2G-nya langsung ke bawah Apalagi si Gibum-nya setelah dapetin mid lane tuh red Liat dia selesai si Halbert Jadi dia udah makin berani gitu loh untuk main front to back Disini juga cram-nya kan sendiri dan emang gak ada backup Yaudah alhasil walaupun dia pegang map pressure Tapi karena dia kalah jumlah dan ini SRG-nya juga matinya satu-satu Ngebuat menurut gue ini misplay-misplay yang sering banget kejadian di rank game Jadi kalau emang kalian udah unggul 5000 gold Terus kalian mau coba buat intimidasi lawan kalian ya Dalam kata arti tuh kayak pengen nyakek lawan kalian gitu Ya kalau bisa emang jangan ngelakuin misplay kayak begini Karena SRG sekalian bikin misplay berturut-turut gitu loh Dan ini Sekis juga jadi tertangkap Tumbang juga ya kan Storm-nya hidup, Sekisnya tumbang Jadi ya disini ngebuat kalah jumlah terus dari SRG-nya dan S2G Jadi pegang kendali permainan So kalau kalian main rank games, mau invade atau mau ngelakuin map pressure Pastikan kalian menang dua hal ya Yang pertama goldnya udah pasti, yang kedua menang jumlah Karena kalau kalian kalah jumlah, kalian masih mau ngasih map pressure Itu pasti bakal ngerugin kalian Klip kedua datang dari BTK yang ada di Blue Sides Mereka membawakan Granger, nah ini gue suka Granger-nya Zia Gue jujur suka banget Granger-nya Zia Karena ini sempat di apa ya, sempat gue show juga di stream gue waktu itu Waktu itu ngobrolnya sama Razeboy Dan gue lupa deh, itu gue masukin ke member apa kagak ya Kalau gak di member ya syukur lah Kalau gitu ya, biar kalian bisa tonton ulang Granger dengan Emblem Fighter Terus Emblem keduanya tuh Festival of Blood Lalu ada Impirage lah, itu ya bonus lah Terus Trill juga kan pemilihannya Itemnya juga menuju ke War Axe Jadi emang dengan adanya Emblem Fighter Terus adanya Festival of Blood, War Axe juga Ngebuat spell fame dari Granger-nya tuh kuat banget Jadi BTK ini menggunakan metode damage-nya nanggung gak apa-apa Yang penting bisa survive gitu loh Dan di Blue Sides mereka gak cuma membawakan Granger Mereka juga membawakan Hylos, Luoi, lalu ada Fredrin, dan juga ada Arlott Jadi emang klasikal combo ya, Fredrin-Arlott gitu loh Kuat banget untuk combo ini Sementara Ulf Hednar di Redside mereka membawakan Bruno Chow, Lolo the Joy, dan juga Aurora Glue Nah disini sebenernya BTK tuh udah mau ngebalikin keadaan Dan karena mereka punya Luoi Menurut gue emang Luoi di patch sekarang tuh bagus banget Apalagi dengan dia yang tentunya bisa melakukan teleportation Dia beberapa kali juga bisa menjadi game changer Apalagi kalau misalkan Ulf Hednarnya Show di map dengan durasi waktu yang cukup lama gitu loh Ini contohnya kayak gini ya temen-temen ya posisinya ya Dimana Ulf Hednar itu berniat untuk melakukan clear di area bottom lane Karena memang minion yang ditunjukkan dari Blutter Sticking di bawah itu Udah membuat slow push Yang tentunya akan memberikan pressure terus kepada bottom lane-nya dari Ulf Hednar Nah seketika alien-nya muncul Ini kan alien-nya glue ya Dan otomatis glue itu clear-nya lumayan lama gitu loh Yaudah pas disini Tiba-tiba ternyata Di bagian top lane Itu udah ada Joy juga yang show Jadi kayak Ulf Hednar Nih jujur ya gue juga agak kaget sih Tim Turki, tim juara, Fireflux, Ulf Hednar Ya TNZ dan kawan-kawan lah Alien dan kawan-kawan juga Mereka melakukan attack-attack di waktu yang bersamaan Padahal yang seharusnya rumusnya attack defense gitu loh Kalau emang ada satu yang Contohnya nih ya Kalau ada satu yang show di bawah Yaudah atasnya tuh jangan show gitu loh Tapi kali ini ya temen-temen bisa lihat sendiri Aliennya show di bawah TNZ-nya show di atas gitu loh Yang otomatis membuat informasi dari BTK Kayak langsung lah bikin move gitu loh Apalagi pas Joy-nya udah ketahuan Joy-nya langsung mundur gitu kan Dan seketika disini Yaudah Hun langsung bikin move Ketika minion atas berjalan Dia langsung grouping Pas banget ada Lord Langsung diversion Wah itu dia tuh Kendali map ketika memang ada Sosok Luoyi ya Langsung di TNZ-nya tumbang Lord-nya bisa didapatkan secara gratis Itulah yang terjadi ya Jadi udah biasa juga nih di rank games Udah sering banget Gue juga sering lah sama partian discord gue juga Melakukan attack-attack ya Yang padahal harusnya attack defense Yang satu show Yaudah yang satunya jangan show juga gitu loh Kalau bisa emang jangan ada Dua orang yang show Apalagi dalam keadaan Yang satu show-nya di bawah Yang satu show-nya di atas Ya otomatis kalah jumlah dan Tim Vance juga dimenangin langsung sama BTK Walaupun ada zoning beberapa kali ya Dari Ulf Hednar Tapi tidak membuat Mobazen gentar gitu loh Untuk battle retribution Ya emang Fredrin sih Kalau ngomongin Lord Dance Dia kuat banget Jadi jangan heran Kalau misalkan nanti Fredrin bakal banyak dipik juga nih Di M6 pelan-pelan ya Ya walaupun gue merasa Fredrin masih kalah Untuk langkah-langkah farmingnya Dengan beberapa assassin Tapi tidak menutup kemungkinan Untuk hero ini Bisa digunakan ketika Midlaner atau Marchman-nya emang Bener-bener gendong banget Di momentum-momentum Mid-game, late-gamenya Eh BTW Kayak yang gue bilang tadi ya Nih Efek dari Granger Dengan War Axe Dan juga Adanya Emblem Fighter ya Lihat darahnya Zia Dan lihat ketika dia Menggunakan Spell Farm-nya Hmm Critical-nya tuh Critical-nya heal-nya bisa Sampai dengan 300 Jadi ya Mungkin kalian Kalau mau membawakan Granger Fighter juga Silahkan banget Untuk di Rank Games Klip yang selanjutnya CFU Gaming di Blue Side Mereka membawakan Bruno Chow Lalu ada Valentina Selanjutnya ada Suyo Dan juga ada Hylos Sementara NIP Flash Di Red Side Mereka membawakan Granger Tigril Woyi Lalu ada Alpha Dan juga Cici Nah ini nih Yang penting dari CFU Gaming adalah Yang pengen gue notes ya Untuk Mungkin reminder di Rank Games Terutama untuk temen-temen yang Punya kapasitas untuk Nge-zoning Nge-zoning ini mungkin ya Gak cuma dari Roamer Gak cuma dari EXP lain Tapi juga dari jungler Atau mid laner Sebenernya Contohnya disini nih Dimana JPL itu sudah melakukan Implosion terhadap Dua pemain Tapi belakangnya Di zoning sama detektif Nah disini nih Karena udah di implosion nih Semua damage bakal masukkan Dari sini kan Tapi ternyata tiba-tiba Detektif nutup Lini belakangnya Biar gak ada yang bisa Nge-deliver damage Secara maksimal Karena ada distraction Dari detektif Nah kalau kalian Fokus ke detektif tuh Yang kirinya Itu ternyata ada trade Hadesnya tumbang Diablo nya tumbang Menang jumlah Walaupun mungkin Ada pertukaran jungler ya Tapi ya ujung-ujungnya disini Kalkulasi secara Kuantitasnya Trade nya tuh Untung banget buat CFU Gaming Jadi alhasil Dua tuker tiga Dan lord nya Jadi bisa didapatkan So kalau emang Kalian punya Kesempatan ya Untuk melakukan zoning out Apalagi kalau misalkan Roamer musuh Udah buka ultimate Terus mungkin Heavy CC Heavy crowd controlnya Musuh tuh udah kebuka Yaudah kalian langsung Zoning aja Lini belakangnya Ya mungkin ini bisa dilakuin Kalau misalkan Build nya hybrid kali ya Ada war axe Dan juga queen swings Karena biar gak langsung Kena burst Itulah yang dilakukan CFU Gaming Gak akhirnya mereka bisa Memenangkan pertandingan Selanjutnya My Come Evolve Ketemu sama team spirit Di blue sides itu Ada Bruno Gatot Kaca Aurora Lalu ada Yusunshin Dan juga ada Povius Ini gue cukup kaget sih Sama draftnya My Come Evolve Yang biasanya mereka tuh Kalau udah bawa Yusunshin Mereka tuh gak bakal Bawa Marchman lagi Untuk gold lanernya Karena By data di Latam Itu biasanya tuh Mereka ngebawain hero Kayak Harith Atau mereka ngebawain hero Kayak Ruby Di gold lane Tapi disini My Come Evolve Udah mah romernya Gatot Yang dimana Hit or miss Skill shotnya Bukan kayak yang Tigreal Yang dimana Minimal emang harus Berdekatan Implosion Kena gitu loh Tapi kan kalau Gatot kan Butuh timing gitu loh Untuk mengudara Nah disini Team Spiritnya itu Ternyata ngeresponnya Pake Beatrix Hylos Lalu ada Valentina Alva Dan juga Ada glue Jadi emang early gamenya Kuat banget lah Dari Team Spirit Nah ini emang Kalau ngeliat dari My Come Evolve Dengan dua Marchman Kayak begini Gue juga agak bingung sih Draftnya ya Farmingnya juga Kayak gimana Tapi diawali dari Ultimate yang digunakan Sama Aurora nih Yusunshinnya udah buka ultimate Dan dia show di bawah Di menit yang keempat Jujur Ini reminder simple ya Tapi kayaknya mungkin Buat temen-temen yang Udah sering ngerang Harusnya udah apal Kalau ya menit 4 kayak gini nih Jungler tuh jatohnya Dapetnya tuh gak maksimal gitu loh Dari minion-minion Yang ada di landing Hingga Apa yang dilakukan Aurora Dan My Come Evolve Ini tuh jadi kayak sia-sia gitu loh Yusunshinnya farming di bawah Ya kan Walaupun dapetnya cuma satu wave ya Jujur Tapi jadi tetap Gak worth it gitu loh Nah Kalau platingnya gue setuju Tapi kalau minionnya Wah gue agak-agak sedikit kurang setuju ya Karena emang mendingan Dikasih buat Marquinyonya lah Mungkin buat Fashion lah Atau siapa Atau Yorunya nih Yang tukeran gitu loh Landingnya Dan setelah ada glue nih Ya kan Aurora kan udah ketemu sama glue nih Ya kan Disini Dia udah ketemu sama glue Marquinyonya ketemu sama One Shot Sama Sunset Lover Aurora gak ada ultimate Ternyata disini Auroranya emang pertama Memilih untuk mundur Tapi Tiba-tiba Dia gak menuju Kesini Untuk balik Atau grouping lah Sama temen-temennya Di area mid lane Tapi dia memilih Untuk stay Di bawah turret Nah ketika dia Ya ini nih Baru nih gue setuju nih Di atas menit 5 Ya kan Baru dia ningkat clear minion Gak masalah Tapi Karena tadi udah show Beberapa member Dari Mycam Evolve-nya Di bagian mid lane Dan team spiritnya Juga ke spot disini Gue merasa Gerakan dari Aurora ini Sangat-sangat Merugikan sekali Udah mengambil Satu wave minion Yang emang Mungkin kayak orang-orang tuh Bakal bilang Ah satu minion Gak bakal ngubah apapun Ya gue setuju Emang gak ngubah banyak hal Tapi Karena Satu wave tersebut Ya temen-temen bisa liat lah Marquinyonya Secara level Bisa ketinggalan Sama si kit bomba Bahkan Ketinggalannya tuh bukan yang EXP-nya tuh disini Tapi EXP-nya bener-bener Dilewatin sama kit bomba Jadi ya udah pasti Membuat Marquinyo Gak bakal mampu Untuk menahan damage Dari one shot Karena ya Poveus disini juga Pasti bakal bonyok kan Kalau misalkan ketemu sama Alpha Terus karena emang Macro play-nya Bisa dibilang kayak Agak sedikit memaksa Membuat team spirit Unggul 2000 Dan Dari sini team spirit Jadi terus mendobrak My Come Evolve Dan ini bisa dibilang Jadi apa ya Jadi Bruno yang Bener-bener Tidak sesuai dengan Rumus hari pertama Jadi Bruno itu Di hari pertama Di 8 match yang dihadirkan itu Di pick 8 kali Dan kebetulan Menangnya tuh 6 kali temen-temen Jadi menangnya tuh Gak bener-bener 8 kali ya Karena emang kebetulan Kalah nih Salah satunya Ketika My Come Evolve Gunakan Dan Tadi udah sempet kita Saksikan juga ya Untuk di klip yang kedua Yaitu ketika ada Ulf Hednar juga Jadi ya bisa dibilang Walaupun Bruno punya Win rate yang tinggi Tapi Bruno gak 100% menang Dan dari sini ya Team spirit terus nih Jalan gamenya Lanjut ke klip dari Team famos Versus twisted mind Jadi di blue side itu Ada Ini nih Draft menarik nih Ada harit gold lane Lalu ada Chip EXP Eh Mulangin Lalu ada chip roamer Warlord nya ini Menggunakan Khalid mid lane Lalu ada Nolan Dan juga ada Edith di EXP lane Sementara twisted mind Mereka membawakan Bruno Tigreal Lalu ada Aurora Terus ada Joy Dan juga ada Gerat Kaca Sebenernya Team famos ini Ingin menguntungkan Early game mereka Tapi sayangnya Gamenya di drag ke late game Dan di late game Ya warlord ini kan Karena gak punya damage ya Jadi kalau misalkan Pun dapetin posisi ke belakang Untuk mengunci sano Dia tuh gak bisa Instant kill gitu loh Dan disini Team famos sebenernya Udah punya niat bagus gitu loh Yang dimana Dia itu Ingin melakukan Backstep dengan chip gitu loh Jadi dia buka portal Tapi Chibi nya tuh Ngesplit push Sayangnya Nah disini nih Sayangnya Ketika Chibi Melakukan split push Dan Kebetulan Short nya juga gerak Ada recall dari Hoda Ini yang pertama ya Recall dari Hoda Terus Chibi nya Yang awalnya pengen Mundur ke belakang Tiba-tiba portal nya disini Ya kan disini portal nya Dan ketika Chibi Join the fight Nah dia dapet Calvin Tapi gak dapet sano Karena apa Seperti yang gue bilang tadi kan Sano disini nih Tetep bisa ngedamage Karena warlord ini bukan Tipikal mid laner match Yang punya damage burst Nah tapi Dikarenakan juga Disini Chibi Membuka portal ya Yang tentunya Langsung memicu juga Bagaimana joy Dari Hoda Untuk bisa langsung Kabur ya Nah Hoda Tiba-tiba muncul Dan mendapatkan Nets Trade kill nya Jadi menguntungkan Twisted Minds Dan dari sini Ya boleh dibilang Permainannya tuh Langsung dipegang Sama Twisted Minds Terus-terusan Hingga akhirnya mereka Leading gold Jauh banget Dan menang Melawan tim Famos Sebenernya pada intinya Rumusnya simple Memang temen-temennya Ini Chibi Sebenernya hero yang kompleks sih Karena mungkin kita tuh Jarang banget ngeliat chip Jarang keluar juga ya Di competitive scene Sehingga kita tuh Melupakan bahwa Chip itu adalah Tipikal hero yang bisa Membuka portal Tapi musuh juga Bisa masuk gitu loh Jadi emang kadang Rumusnya kalau misalkan Ada call nih Kayak chip nya Membuka portal gitu loh Ya kalau bisa Temen-temennya tuh Jangan ada yang Keliatan sama musuhnya Buka portal gitu loh Karena apa? Karena itu akan Malah mempermudah musuh Untuk join team fight juga Ujung-ujungnya Yang niatnya kita menang jumlah Malah jadi imbang jumlahnya Dan itu membuat kerugian Kalau misalkan Pemain-pemain chip nya Buka portal Tapi temennya Malah berada di Depan wajah dari musuhnya Ya musuhnya bisa masuk portal lah Gitu temen-temennya Jadi kalau misalkan Mau rank games Terutama yang Suka main chip ya Komunikasikan ke temen-temennya ya Untuk mundur dulu Atau bersembunyi dulu di bush Biar nanti Portalnya gak ketahuan sama musuh Match atau klip yang ke-6 Itu mempertemukan Falcon Esports Melawan Aurora D Pertandingan Best of 1 series Dan disini kalau temen-temen Lihat ya Simple banget Ini paling simple Kayaknya menurut gua klipnya ya Dimana Falcons Ini membawakan Bruno Hilos Lalu ada Zushin Bane dan juga Hilda Sementara untuk Aurora Mereka membawakan Moskov Garret Kaca Guinevere Romer Lalu ada Aurora Dan juga ada Suyo Hal simple yang pengen gua tunjukkan adalah Ketika kalian melawan Moskov nih Ini Hal simple yang bisa kalian lakukan juga di rank games Dari Falcon Esports Yaitu adalah memberikan Zoning Atau memberikan screening Ketika Mungkin ini kayaknya 20 detik di bawah ya 20 detik ketika mau ada Lord gitu loh Salah satu ini adalah Kalau Moskovnya show di lane jauh Yaudah kalian samperin aja Moskovnya Paksa Moskovnya biar dia minimal ngeluarin battle spell Atau Mengeluarkan ultimate Ketika ultimate nya dibuka disini Yang niatnya mungkin Royal Milk Mau dijadikan target ya Dari Spirit of Destruction Biar dia bisa kabur gitu loh dari domengnya Ya tapi gara-gara ultimate nya udah keluar Dari Moskov Ya Lord nya bisa langsung didapatkan dengan mudah gitu loh Karena apa? Karena domeng Otomatis gak bakal bisa ngesplit push di bagian top lane Dan kalaupun dia masih mau maksa untuk split push Ya berarti nantinya Falcon Esports akan menang secara jumlah Dengan gerakan ini aja Yaudah pasti Ngebuat tim VAT di area Lord nya Sangat menguntungkan bagi Falcon Esports Kan ultimate dari Moskov lama ya Top lane nya juga kalah gitu loh Lening nya Dan itu otomatis ngebuka potensi Kalau mereka bisa Membungkam bagaimana serangan dari Moskov Dengan split push nya Dapet deh Lord nya gratis Dapet Moskov juga Ya kan Targeting nya on point Dan karena hanya tidak ada ultimate dari Moskov Aurora jadi kalah makro juga Makanya Falcon menang Menuju ke klip yang ketujuh ya Ada Keep Base Gaming Yang bertemu dengan RRQ Hoshi Di blue size ini ada Beatrix Lalu ada Belerik Terus Valentina, Suyo dan juga Hilda Sementara untuk RRQ Hoshi mereka membawakan Bruno Chow Lalu ada Zushin, Fredrin dan juga Cici Sebagai X-Plan Sebenernya yang pengen gue tunjukin Disini bukan masalah RRQ nya yang menang team fight nya Karena kalau ngomongin mekanik Team fight turtle Targeting Kayaknya RRQ ya Udah pasti Apa ya Gak perlu dibahas banyak lah Mereka emang Tim yang udah ngerti gitu loh Soal hal tersebut Tapi gue malah pengen ngobrolin Keep Base Gaming nya nih Ini kayaknya Kalau misalkan Kejadian di Rank Games ya Untuk temen-temen juga nih Sebagai daily reminder juga Kayaknya Kalau emang kalian lakukan Apa yang dilakukan Sama Keep Base Gaming Mungkin kalian harus Mempelajari juga Yang namanya Pressure Bahwa pressure itu lebih penting Daripada Hal-hal yang kayak kill Atau apapun itu Yang terkait dengan objektif Gue merasa disini Keep Base Gaming Udah melakukan banyak banget Hal yang membuat mereka Mendapatkan keuntungan Salah satunya adalah Dengan mendapatkan Ke arah dari Lito Ya kan Terus Saksa itu dapetin level 4 Gara-gara Evil Quiller Atau Panah Dari Suyo Yang tepat banget Ke Lava Golem Lihat nih Level 3 Panah cetak Dapat lasit Dari sini sebenernya Sutsujin udah rugi banget Rugi banget Bahkan kalau boleh gue bilang Dan gak cuma Sutsujin nya Tapi ya Berupa Rinsenya juga nih Karena emang Rins Kayak Dipaksa untuk mundur Terkena Pokingan damage Pokoknya early pressure Keep Base Gaming Itu kuat banget gitu loh Tuh Dipaksa Flicker Gak akhirnya disini Yaudah Rins tuh Dilama-lamain Farmingnya Biar dia gak dapetin level 4 Bawahnya juga Pokok damage nya Ya 50-50 Ya kan Ya gak bener-bener menang sih Tapi Karena satu pencurian Monster Jungle aja Ternyata Saksa Peka gitu loh Dia tau Kalau misalkan Sutsujin pasti bakal nyari Lagi nih Buat Monster Jungle nya Dan disini Dan disini Saksanya Maksa Retribution Ya kan Sutsujin nya juga Retribution Sebenernya dari Ini aja nih Dari sini aja Secara hitung-hitungan Kan 15 detik lagi nih Sebelum Turtle Ya kan Saksa udah ngeliat nih Kalau Sutsujin tuh udah level 3 Anggap ini Kalian main di rank game Temen-temennya Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya Keturtle Ya udah pasti Sebenernya yang paling bijak tuh Keturtle gitu loh Dengan Melihat Sutsujin di level 3 Kayak gini Turtle tuh kayak Bakal makin manis Untuk didapatkan kan Karena pressure nya udah menang Tapi Ternyata Suyo dari Saksa Itu memilih Ke area Orange Buff Dia farming lagi Secara defensif Dengan ini Yaudah Pressure nya lepas RRQ diuntungkan Kenapa? Karena Sutsujin nya Bisa pegang level 4 juga Ya kan Abis dapet purple buff Disini Tracy nya juga kepegang First Blood Malah di tangan dari RRQ Beuh Yang awalnya RRQ bisa dibilang Kayak Dapetin early Yang gak begitu Menguntungkan Tiba-tiba mereka dapetin First Blood nih Code Lanernya Terus Suyo nya masih repot Sama purple buff Alhasil apa? Yaudah Turtle nya bisa ditarik Ulur sama Dairon Ini kan Dairon juga gak Merniat nih Untuk mengambil turtle Dia tau gitu loh Kalau misalkan Jungler nya ini Si Sujin Lagi kalah gitu loh Untuk pattern farming Early game nya Yaudah otomatis Dia cari cara lain dong Biar ngelamain Minimal biar Sujin nya nanti Bisa Dapetin level yang setara Tapi ya ujung-ujungnya Mau gimana pun Karena emang saksanya Udah menangin banyak banget Monster jungle Yaudah Disini keep base gaming Ketarik lagi turtle nya Kereset lagi Dan alhasil Ngebuat Yaudah RRQ targetnya Ke orang aja Dibandingkan dengan objektif Repot kan Lawannya Suyo Suyo gampang gitu loh Buat dapetin objektif Nah disini nih Langsung udah dibalikin Targeting nya Saksanya di kick Dan tiba-tiba Zushin pegang Kendali teamfight Langsung ultimate ke depan Di target-target ya Tuh Jadi petukaran Dan kill nya tetap diuntungkan Untuk RRQ Seperti yang gue bilang tadi kan Kalau emang Dari sini nih sebenernya Dari Pas bagian Dimana Setsujin keambil Lizard nya Ini menurut gue Sebenernya udah keuntungan Buat keep base gaming Tapi karena mereka Repot sama double buff nya Sendiri ya Yaudah teamfight nya Langsung dipegang sama Arar Kiyoshi Sehingga mereka Kalah Di match yang ke tujuh Masih ngomongan Luoyi Dan sekarang Team Liquid ID Untuk klip yang ke delapan Atau match yang ke delapan Dimana mereka Membawakan Nathan Khalid Link Angel La Combo Dan juga Hilos Gue cukup terkejut Ternyata setelah Team Liquid ID Memenangkan pertandingan Di babak grand final Melawan Arar Kiyoshi Team Liquid ID Ternyata Masih nih Ingin menunjukkan Dan ingin Memberitahu kepada dunia Bahwa Link Angel Mereka emang Powerful banget Tapi sayangnya Fanatic Onyx Philippine Ngerespon juga Dengan adanya Bruno Yang susah banget Untuk bisa di Jangkau ya Emang kecuali dengan Link Tentunya dengan Link Angel Sebenernya bisa nantinya Di late game Late game momentum Tapi Kalau Team Liquid ID Menang secara gold Nah Ternyata disini Ada Chow juga Dari Brusco Yang selalu siap Untuk ngecover Dan kebetulan Ada Super Fringe Juga dengan Luoy Brave Smite Yang tadi udah sempet Gue mention Kalau misalkan Luoy ini Typical hero yang Bisa Apa ya Fungsional banget Di patch yang sekarang Suyo dan juga Ada Hilda Nah disini Sebenernya Ada sedikit Misplay yang terjadi Dan emang efeknya Sangat-sangat Luar biasa Masif ya Dari Team Liquid ID Yaitulah ketika Targeting karena Super Fringe Dari awal aja Disini Deviant Swordnya Memang tidak Mengenai ke Super Fringe Tapi Pas banget Di Tempest of Blade Ada Flicker Dan Ini Favian Sebenernya Emang udah bener sih Ini kan ada rotation nih Kalau Favian kesini Wah kesedot udah Yin-Yangnya Nempel Duality efeknya Akan bersatu YSKL juga belum ready Dengan ultimatenya Sehingga Membuat teamfightnya Jadi diuntungkan Bagi Fanatic Onyx Filipin Apalagi disini Faviannya Nabrak tembok Sep Dia gak Ke escape Gue juga cukup penasaran Ini bisa terjadi Di Team Liquid ID Dimana YSKLnya Belum ready Dengan ultimatenya Tapi Favian Udah mau ngegas Nah Ini dia nih Dang Dang Ya karena gak ada Angel lah ya Faviannya jadi gak bisa Sing-sang-sang-sang-sang-sing Gitu loh Gak bisa link yang Empat pedang lah Gak bisa link yang Fasen-fasen Dan otomatis Fanatic Onyx Filipin Langsung respon cepet Kelranya langsung Connect teamfight Beran di buang flicker Ya kan Dapet triple kill juga Disini Sekalipun ada Angel lah ya Dari YSKL Ya kalah jumlah Ini ngebuat Gerakan dari Dari Fanatic Onyx Filipin Lebih bebas Dan YSKL Seperti disini Sudah ngeliat nih Bagaimana gerakan Dari Fanatic Onyx Filipin Untungnya Tidak terjadi wipe out Cuma Gara-gara Satu ya Ultimate Angela telat Ya jadi repot gitu loh So Kalau emang kalian mau main Link Angela Kombo Ya kan Mungkin bisa dikomunikasikan nih Di rank games nih ya Temen-temen ya Kalau misalkan emang Angelanya belum ada ultimate Ya udah Jangan mau paksa untuk teamfight Karena Dampaknya akan sangat-sangat buruk Sekali ketika Mau paksain teamfight Gitu loh Ketika tidak ada Angela ultimate nya Link nya akan sangat mudah sekali Untuk dihancurkan Dan biasanya penutupan tuh Bakal gue tunjukin jadwal kan Tapi karena jadwalnya Ternyata Itu Berbeda dengan urutan Dari yang gue Tunjukkan sebelumnya nih Yang disini ya Ternyata Tidak berurutan dari Falcon Twisted Mind Sampai dengan MyCamp Evolve Melawan Tim Famos Melainkan ternyata Pertandingannya itu Bakal dimulai dari S2G Melawan BTK dulu Sampai ternyata Untuk Tim Indo Bermainnya di Match yang kelima Ya kan Ini match kelima Dan juga match ke delapan Sekalian ini Kalau begitulah Predik-predik manja ya BTK boleh deh BTK Tau udah gue nih Bakal kayak gimana ya Twisted Mind Falcons Kayak Falcons Terus MyCamp Evolve Dan juga Famos Kayaknya di Famos Kalau misalkan Famos lawan MyCamp Evolve kalah Hmm Rora melawan NIP Flash Kayaknya masih di Rora Kalau mainnya agresif ya Kalau gak main agresif Kayaknya agak sedikit Membingungkan Wah tim liquid ID nih Jangan sampai kalah RDGam Base gaming RDGamnya lumayan soalnya kan Sarji Ulf Hednar Karena masih best of one Kayaknya lucu sih Kalau Ulf Hednar ya Kita lihat nanti CFU lawan Fanatic Onyx Philippine Ya kayaknya mau gimana pun Ini nih FNOP masih galak ya Untuk RDGamnya Jadi Masih FNOP RRQ Team Spirit Masih nanya Tim Indo Kalau tanding Langsung aja lah FNOP ke Tim Indo ya Kalau begitu Itu dia Sebagai bonus penutupannya Dan sampai jumpa lagi Di hari yang kedua Untuk recap dari SwissTech Jangan lupa bahagia Dadah Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia